intro disini adalah nama fungsinya fungsinya ini yaitu intro ini nah nanti yang ditampilkan sukses selamat datang kot ini termika tampilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan belajar Bagaimana cara melakukan instalasi framework CI atau biasanya yang dikenal dengan Code Big Meter jadi dengan tool ini nanti seorang programmer berbasis web akan lebih super mudah Oke Bagaimana cara installnya pastikan nanti kalian sudah mengaktifkan examnya ya di sini kalian klik sini aja kalian aktifkan keduanya aplasi sama meskipun sudah klik plus saja selanjutnya nanti untuk file code ini ternyata bisa kalian cari sendiri atau nanti langsung bisa jadi kalian kunjungi di link deskripsi nah kita copy dulu kemudian kita masukkan pada folder instalasi examnya saya kemudian masuk ke folder ht.dot ini kalian dan paste aja disini nah kalau sudah kalian klik kanan kemudian extract here nah disini hasil extractnya kemudian kalian rename aja disini kalian rename sesuai dengan projectnya contoh disini ci3 lalu sudah kalian enter aja nah disini hasil extractnya ada application ada sistem ini adalah nanti ini ti-nya kemudian kita panggil kita buka web browser-nya nah disini kalian tuliskan aja localhost kemudian garis miring tadi namanya adalah ci3 lalu sudah di enter aja nah kalau dalam plan seperti ini ini berarti kalian sudah berhasil menginstall CI nya disini tuliskan welcome to code igniter nah disini kalian jadi sedikit dikasih intro ya jadi untuk view nya nanti bisa kalian masukkan di application view kemudian untuk kontrolnya bisa kalian masukkan di application on control oke agar lebih memahami disini saya kasih contoh ini kita buat project sederhana untuk memahami CI atau cara menjalankan CI nya contoh disini saya membuat controller yang namanya adalah hello world nah ini di turunan dari CI controller kemudian di kontrolnya hello world kemudian disini saya membuat beberapa apa ini fungsi ya fungsi index disini untuk menampilkan teks sukses selamat datang code igniter kemudian fungsi yang kedua fungsi intro nanti fungsinya untuk menampilkan teks sukses selamat datang code igniter kemudian yang di tag fungsi berikutnya sini fungsi Bismillah ini nanti saya gunakan untuk menampilkan teks yaitu sukses selamat datang code igniter lalu sudah seperti ini langsung kalian save aja file kemudian save as nah ini nanti kalian taruh aja di project yang barusan kita kita buat tadi yaitu localhost terus exam htdoc dan ci3 nah kalian masukkan lagi tadi di application kemudian count controller karena kita membuat controller nah penamaannya disini hello world sini harus kalian samakan ya dengan objek atau class yang ada di filenya atau di codingnya yaitu hello world jadi kelasnya disini harus namanya harus sama dengan nama file-nya kalau sudah kalian save aja nah kalau sudah seperti ini kita jalankan kita panggil melalui web browser-nya localhost ci garis miring kalian tambahkan aja disini index.php kemudian garis miring nama kontrolernya yaitu hello world gitu ya sudah kalian kalian enter aja ya maka akan tampil seperti ini ada tulisannya sukses hello code igniter Oke kita jadi dua layar dulu ya biar mudah dipahami nah sudah seperti ini jadi untuk hello world yang ada di web browser ini dia adalah nama kontrolernya disini class hello world jadi manggilnya seperti ini kenapa yang tampil sukses sukses hello code igniter yaitu yang fungsi ekskusi adalah fungsi index ini echo sukses hello code igniter katampilannya juga akan sukses hello code code igniter karena index disini adalah fungsi defaultnya nah bagaimana cara memanggil dua kelas ini intro dan bismillah sini fungsi intro bus kibis bismillah caranya sangat mudah jadi kalian tinggal tambahkan aja di depannya disini garis miring kemudian fungsi yang mau di dipanggil contoh disini mau menganggir fungsi intro gas tadi di enter aja ya makanya jangan ditampilkan sini yang dipanggil adalah gas miring intro intro disini adalah nama fungsinya fungsinya ini yaitu in intro ini nah nanti yang ditampilkan ditampilkan sukses selamat datang code igniter maka tampilannya sama yaitu sukses selamat datang code igniter jadi cuma seperti itu kemudian kita panggil lagi fungsi yang ketiga yaitu namanya adalah bismillah disini maka intro yang disini nah ini kita ganti aja disini dengan nama fungsinya bismillah kalau sudah enter aja nah maka tampilannya adalah sukses selamat belajar code igniter sama disini nah sukses selamat belajar code igniter jadi cuma seperti itu cara untuk memanggil fungsi yang ada di di kelas Hello Hello World sangat-sangat mudah bukan jadi ini adalah nama kelasnya Hello World kemudian kalau defaultnya maka nanti yang ditampilkan adalah fungsi indeksnya di Hello World nanti fungsi yang yang ditampilkan adalah indeksnya kemudian intro sama bismillah itu nanti adalah kalian tambahkan garis miring di depan wordnya itu garis miring terus nama fungsinya di seperti itu cara cara manggilnya jadi setelah garis miring itu adalah fungsi-fungsi yang mau kita kita panggil seperti itu ya ini ada fungsi intro ada fungsi bismillah yang di depannya adalah nama kontrolernya sangat-sangat mudah bukan jadi silakan dihasil lagi biar lebih paham mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh